Nah sahabat semua, kita memakai wawangian ini bukan bertujuan untuk apa-apa, harum baunya lebih segar gitu ya, dan tidak ada maksud sirik atau tidak ada maksud apapun. Dan kita tetap minta pada Allah SWT dan mendoakan ahli kubur yang ada di sini. Kita di sini akan bersihara dipimpin oleh Mas Ivan dari Autom Lencin. Rumah di tengah makam, selama 25 tahun lebih Ibu Muniroh tinggal di rumah tengah makam ini sendirian dan sebatang kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swatiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Sahabat semua, siang hari ini kita akan bersihara lagi ke makam Ibu Muniroh, seorang wanita yang tinggal selama 25 tahun di kompleks yang berada di kota Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih kami ucapkan kepada Den Deni dan kepada channel mengungkap misteri, yaitu Mas Ian yang selama ini sudah membantu Ibu Muniroh melalui donasi ataupun melalui apapun, sehingga terbentuklah pompa air untuk Ibu Muniroh selama hidup beliau, sehingga tidak kesusahan untuk mencari air minum ataupun air untuk mencuci yang berada di dekat dari rumah Ibu Muniroh. Oke sahabat semua, siang hari ini saya didemani oleh Ivan Autom Lencing, akan bersihara ke makam Ibu Muniroh. Dan jalan dari tempat ini menuju ke makam Ibu Muniroh adalah jalan setapak sahabat semua, dan kita akan melewati jalan setapak ini menuju ke rumah Ibu Muniroh, kemudian nanti akan kita lihat tempat usaha Ibu Muniroh sebagai seorang wanita menecah batu dan mencari batu di Kalik, kemudian dia akan pecahkan batu itu bersama dengan sahabat dia yaitu Pak Adi, kemudian batu itu nanti dijual untuk pembangunan makam-makam yang ada di sini atas permintaan dari keluarga ahli kubur yang dimakamkan di sini. Ini sahabat semua jalan menuju ke rumah dan makam Ibu Muniroh di jalan setapak ini. Nah sahabat semua ini adalah jalan setapak menuju ke rumah Ibu Muniroh yang tinggal selama 25 tahun di tengah pemakaman atau kuburan. Ini jalan ke sana juga bisa, jalan lurus ke sini juga bisa, karena kita jalan kaki kita ambil yang lurus agar lebih dekat. Oke kita langsung saja menuju ke rumah Ibu Muniroh. Kita akan melihat rumah Ibu Muniroh keadanya seperti apa setelah ditinggalkan oleh Almarhumah beberapa hari yang lalu. Bapak-bapak itu orang anak. Wanita Jek, 25 tahun tinggal sendirian di sini. Iya, makasih ya. Nah sahabat semua, tadi tamu-tamu sudah pada pulang, karena tadi beliau melayat ke sini ada orang yang meninggal. Mereka datang dari luar kota dan melihat-lihat rumah dari Ibu Muniroh ini. Kita akan melihat lagi rumah Ibu Muniroh sekarang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dulu kita sudah pernah review di tempat ini dan beliau masih ada dan berbincang-bincang dengan saya. Namun waktu itu malam hari ya sahabat semua, ini adalah di pan, di ruang depan dari Ibu Muniroh yang kadang-kadang beliau tidur di sini. Kemudian ini adalah juga kamar, tempat dari barang dan perabotan-perabotan dan semua yang dimiliki oleh Ibu Muniroh berserta dengan kasur yang ada di dalam kamar ini. Kemudian di ruang belakang ini ada pawon ya atau dapur, kemudian gudang ada di sebelah sini. Sudah sunyi sekali karena Ibu sekarang sudah tidak ada, sudah menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan bersama semoga beliau husnul khotimah dan tenang dalam perjalanan menghadap kepada Ilahi Robi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat sahabat-sahabat semua yang sudah mendonasikan kepada Ibu Muniroh lewat Dendini dan lewat Mas Iyang. Semoga sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke sahabat semua kita akan melihat ke depan ke tempat yang Ibu Muniroh biasa memecah batu dan batu itu nanti akan dijual untuk kehidupan Ibu Muniroh sehari-hari. Di sini ya sahabat semua Ibu Muniroh biasa memecah batunya dan di sini ada sisa-sisa dari pengambilan batu dari sungai. Dan menurut Pak Adi yang menemani Ibu Muniroh selama beliau ada di sini batu-batu ini satu karung dihargai cuma 10 ribu sahabat semua. Dan batu-batu ini biasanya untuk cungkup atau tetengger makam yang ada di sekitar sini. Jadi banyak sekali yang dimakamkan di sini ahli warisnya itu mengambil bebatuan dari Ibu Muniroh untuk makam-makam tersebut. Ini sahabat semua. Sisa peninggalan dari Ibu Muniroh beberapa saat yang lalu sebelum beliau meninggal dunia. Dan oke sahabat semua kita akan melihat lagi ladang yang Ibu Muniroh dan Mas Ian biasa dikerjakan untuk menanam singkong. Letaknya ada di sana di dekat dari makam Ibu Muniroh. Letaknya ada di sini sahabat semua. Kita nanti juga akan bersiarah dan kita akan kirim doa lagi ke Ibu Muniroh. Kita akan berkirim doa nanti agak ademan sedikit sahabat semua. Nah di sini letaknya. Dan ini adalah peninggalan Ibu Muniroh juga. Berupa ember yang sebelum mandi itu ngambil embernya di sini kemudian berjalan ke sana menuju ke sungai dan kebun-kebun singkong. Ini adalah hasil garapan dari Ibu Muniroh bersama dengan Mas Ian. Dan makam beliau itu ada di samping dari kebun ini sahabat semua. Ini adalah makam dari Ibu Muniroh. Batu-batu yang tadi itu pengambilannya ada di sungai di sebelah sana sahabat semua. Namun kita lihat lagi ya nanti jalannya seperti apa. Soalnya waktu dulu saya review ke sini ke tempat Ibu Muniroh dan bersama dengan beliau saat itu jalannya itu ke sana. Sangat susah jalannya ke sana kemudian turun lagi ke sungai pengambilan batu Ibu Muniroh yang nantinya akan dipecah kemudian dijual. Oke sahabat semua kita akan langsung saja bersiara di makam Ibu Muniroh berkirim doa kepada beliau. Dan saat ini saya ditemani oleh Bang Ivan dari Autum Lencing yang nanti akan memimpin doa bersama di depan makam beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah Sahabat semua pada hari ini kita bersiara lagi di makam Ibu Muniroh Semoga beliau tenang melalui perjalanan menghadap ilahi Robi Sahabat semua Ibu Muniroh ini adalah seorang wanita yang sangat pemberani Berhati baja penuh dengan keikhlasan Dan penuh sekali dengan rasa syukur dengan kehidupan beliau yang apa adanya Selama 25 tahun beliau tinggal di tengah areal pemakaman ini sendirian dan beliau sebatang karak Oke sahabat semua semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga Dari beliau Ibu Muniroh Semoga tenang kami ini bisa bermanfaat buat kita bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!